Assalamualaikum selamat datang di NN Top 11 Channel Di video kali ini saya akan berbagi tips Bagaimana cara saya mengatasi Krisis token Tapi sebelum lanjut jika berkenan saya mau dukungannya dengan cara Klik tombol like, subscribe dan tekan juga tombol loncengnya Agar teman teman selalu tuh update terbaru dari NN Top 11 Channel Oke guys langsung saja Pertama yang harus kita lakukan Saat baru pertama main game Top 11 Karena disini saya baru saja membuka akun Di lega level 7 guys Jadi akun ini juga belum terlalu lama Oke pertama yang harus kita lakukan Yaitu jangan boros Beli pemain secukupnya saja Contoh disini saya Musim ini tidak membeli pemain sama sekali Jadi memang Saya lebih mengutamakan Pemain dari Akademi Remaja Keuntungannya apa? Keuntungannya kita tidak harus banyak membeli pemain dari Relang Jadi tidak Tidak mengeluarkan Banyak token juga guys Untuk bersaing mendapatkan pemain baru Jadi saya lebih mengutamakan pemain dari Akademi Remaja Contoh disini saya mendapatkan Saiku Musim lalu Dan saat ini juga masih bisa bermain Umurnya 19 tahun Kemudian ada Derry juga Umurnya sudah 24 tahun Sekarang performanya sangat bagus Di 93 pertandingan di Liga mencetak 93 gol Walaupun mutunya 58% Dan kalian juga bisa melihatnya disini Tanpa saya menyebutkan kualitasnya seperti apa Kemudian ada juga Muhammad Maliki Diantoro Yang sudah bertahan cukup lama Untuk tim saya Chelsea Maksud saya FC Buteng guys Chelsea lagi kebiasaan Kebanyakan akun Oke disini juga ada Muhammad Maliki Diantoro Yang sudah bertanding 91 pertandingan di Liga Dan mencetak 141 gol Total dia juga Sudah bermain sangat bagus sekali Di semua ajang guys Mulai dari Liga Champion dan Cup Kalian bisa melihat Rekol golnya seperti ini guys Jadi Untuk teman-teman yang Baru bermain game top 11 Saya sarankan Jangan boros Jangan boros ya Gunakan token dan uang kamu Sebisa mungkin Jadi Game top 11 itu Membangun tim guys Membangun sekuat Membangun tim kalian Dari mulai tim Tarkam Menjadi tim kelas dunia Bisa bersaing dengan Manager-manager kelas dunia Yang Sudah berpengalaman Ataupun baru pemula Kalian harus bisa Membuat Tim kamu Bermain Bagus Dan mengelola Klub dengan baik Bukan hanya sekedar Juara saja Tapi Kalian harus mengatur Semuanya sedemikian rupa Hingga Tim kamu menjadi Yang terbaik Saya musim ini Tidak mendatangkan pemain Dan token saya Masih 49 token Saya juga tidak Asosiasi saya Maksud saya Asosiasi saya Belum mendatangkan token Soalnya masih Masih Ada 3 anggota doang Disini guys Oh ternyata tinggal 2 guys Karena asosiasi juga Belum bisa mendapatkan token Karena masih Depisi perunggu disini Jadi Saya mendapatkan token Hanya dari Kontrak hak siar saja Musim ini Saya tidak mendatangkan pemain Dan token saya Juga masih 49 Tapi Kualitas pemain saya Masih tetap Bagus guys Masih di Posisi pertama Kelas pemain Dengan Keunggulan 46 poin Selesai cukup jauh Dari peringkat kedua Kemudian di Liga Champion Juga alhamdulillah Bermain cukup Bagus juga Bisa melawan Gaji FC Disini di posisi Perempat final Dia minta pertemanan Kita lihat Cek terlebih dahulu Tim asal Indonesia Tapi saya tolak saja guys Saya males nanti Musim depan ketemu lagi Sama manajer aktif ini Hahaha Oke sorry Untuk Gaji FC Saya tolak pertemanannya Kalau kamu berteman Berteman lewat FI saja Kemudian di Kompetisi Cup Juga tim saya Berhasil Melaju ke Semipinal Melawan AS Roma Setelah mengalahkan Tim asal Cina Kalau tidak salah ini guys Kita cek terlebih dahulu Oh Tim asal Malaysia Dengan Union Shot Football Dengan skor telak 6-0 Di lag pertama Dan 5-3 Di lag kedua Dan lolos Melawan AS Roma Tim asal mana ini Tim asal Indonesia Yaitu Lokasinya Roma Italia Tim asal Indonesia Bukan tim AS Roma Ya guys Oke Dan untuk merebutkan Tiket Ke babak final Entah melawan Klub 69050 Atau Pink Plody Dengan Kualitas pemain Biasa-biasa saja Tim saya berhasil Melaju cukup jauh Kalian bisa melihat Disini Bahwa mutunya Juga biasa-biasa saja Tidak ada yang istimewa Kecuali Diantoro Yang memang Saya khususkan Saya latih Secara individu Dan untuk mendapatkan token Secara gratis Kalian bisa Mendapatkannya Disini Kalian klik ya Logo tokennya Atau kalian klik tokennya Ada beberapa pilihan Disini Kalian bisa mendapatkan Token gratis Klik yang sebelah sini Nah disini ada Tiga pilihan Yaitu Tapjoy Iron Source Dan Piber Kalian bisa Pilih Salah satu Dari Penyedia token gratis Dan mengerjakan Disini Tidak bisa di klik Mungkin lagi ada Error Ya lagi ada error Pokoknya Nah ini dia guys Keluar Kalian bisa mendapatkan token Hingga 153 token Untuk Mendapatkan token Kalian Diusahakan Maksud saya Kalian diharuskan Menginstall Beberapa aplikasi Atau Kalian bisa memilih Aplikasi yang Kecil Ataupun yang berat Disini Main Lord Mobile Dan raih banyak hadiah Pertama kalian harus Buka Lord Mobile CP level kastil Data berikut Untuk raih hadiah Kamu tidak akan Meraih hadiah Untuk event 30 hari Setelah install Kamu harus Mencapai level Dalam 30 hari Untuk raih hadiah Yang terkait Dan event Pembelian Bersifat opsional Kamu bisa lakukan Di level kastil Atau karakter Berapa saja Dan kastil Capai Kastil level 3 Satu token Dan seterusnya Kalian bisa Mendapatkan Hingga 153 token Jika kalian Menyelesaikan Misi yang Diberikan oleh Ini Multiple reward Apa sih Main Lord Mobile Main Lord Mobile Kemudian ada Risk Kingdom Juga mendapatkan 274 token Kalian bisa Selesaikan Atau hanya Mendownload Diberikan 2 token Dan ada Art of Congress Art of Congress Mendapatkan 39 token Kalian bisa Memilih Salah satu Game Ataupun Terserah kalian Mau semua Juga Terserah Yang penting Kalian Belum Pernah Mendownload Dari sini Oke Untuk Pengelola Token Sendiri Sudah saya Jelaskan Bahwa Yang penting Jangan Boros Jangan Memborong Semua Pemain Dari Lelang Cukup Beli Beberapa Pemain Saja Secukupnya Yang dibutuhkan Saja Itu Sudah Cukup Nah Seperti itu Cara Bagaimana Cara Saya Mengelola Tim Jadi Token Awet Uang Pemain Pemain Bagus Bagus Mengandalkan Pemain Dari Akademi Remaja Keuntungannya Yaitu Hemat Token Sekali Lagi Jangan Boros Beli Pemain Secukupnya Misalkan Musim Ini Saya Butuh Seorang AML Musim Ini Saya Butuh Seorang AML Dan Saya Akan Mencarinya Di Akademi Remaja Guys Saya Mencarinya Di Akademi Remaja Musim Depan Nah Disini Sebelum Terbuka Karena Ada Pusat Talenta Muda Baru Saja Dikeluarkan Disini Dengan Harga 59 Token Dan 99 Token Jadi Misalkan Musim Contoh Musim Kemarin Saya Butuh Bag Tengah Saya Datangkan Disini Kita Mencari Pencarian Bag Tengah Kemudian Kita Recruit Memain Bag Tengah Ini Nanti Musim Depan Kita Bisa Dan Di Posisi ST Juga Untuk Mengganti EMR Saya Musim Ini Guys Walaupun Pemain Bagus Tapi Saya Ingin Menjadikan Pemain Ini Lebih Bagus Lagi Jadi Rekrut Pemain Dari Akademi Remaja Untuk Memaksimalkan Potensi Pemain Muda Kalian Jadi Keuntungannya Bisa Hemat Token Juga Bisa Hemat Uang Juga Kalian Tidak Perlu Repot Membeli Pemain Setiap Musim Dari Lelang Kecuali Pemain Yang Benar Benar Kalian Butuhkan Oke Cukup Seperti Itu Tips Dari Saya Mudah Bermanfaat Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Sampai Selesai Buat Teman Teman Yang Sudah Paham Cara Bermain Game Top Lepen Silahkan Tinggal Komentar Bawah Ini Beri Masukan Untuk Saya Kritik